Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya Allah amin Oke pada kesempatan hari ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara merubah ukuran huruf atau nomor di Microsoft Excel untuk pemula ya Oke bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe terlebih dahulu ya Oke terima kasih baik teman-teman langsung saja untuk langkah pertama silakan teman-teman lihat ya ini sebagai contoh atau sampel saya buat saat 10 sampai dengan 100 ya 10 20 30 50 sampai dengan 100 ya ini sebagai sampel atau contoh silakan teman-teman perhatikan yang mana kita akan coba merubah ukuran daripada nomor ini ya Oke untuk teman-teman ketahui bahwa untuk merubah ukuran huruf ataupun teks di Microsoft Excel ini maksimal kita hanya bisa merubah sampai dengan ukuran 72 ya pada Microsoft Excel Oke bisa teman-teman lihat pada menu home di sini ada sampai 72 ya paling besar ya Oke gimana cara merubahnya silahkan teman-teman ikuti jangan di skip videonya agar jadi agar paham Oke teman-teman bisa lihat ya untuk merubah huruf ataupun nomornya silahkan diikuti saja Oke misalkan kita akan rubah menjadi 72 ya Nah maka seperti ini hasilnya hai 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 bagaimana jika ingin melakukan perubahan yang lebih besar ya Oke caranya sangat mudah sekali tinggal nanti teman-teman disesuaikan pada kolom penyesuaian nomor disitu ya oke misal kita akan buat disini 50 kemudian enter ya Nah maka hasilnya seperti ini Hai atau kita ganti lagi menjadi 100 atau 200 ya Nah seperti ini teman-teman ya jadi bisa teman-teman lakukan secara manual ya oke sangat mudah dan simpel sekali kita coba sekarang ukuran 300 nah maka akan menjadi ukuran 300 ya teman-teman oke untuk nomor yang dibawahnya bisa teman-teman blok jika ingin dilakukan perubahan ya oke ini ukuran 300 ya teman-teman oke kita perkecil dulu layarnya ya atau zoom in kemudian kita akan rubah menjadi 400 nah seperti ini ini ukuran 400 ya bagaimana jika ingin lebih dari 400 coba kita 450 ya oke nah jadi akan muncul kotak dialog bahwa maksimal font atau perubahan huruf pada Microsoft Excel ini hanya bisa sampai dengan 409 ya oke tidak bisa lebih dari 409 jadi maksimal 409 untuk merubah ukuran huruf ataupun nomor pada Microsoft Excel ya kita coba ya kita coba ya nah ini 409 hasilnya seperti ini jadi teman-teman tidak bisa merubah lebih dari 409 ya oke sangat mudah dan simpel sekali teman-teman silahkan langsung diikuti dan dipraktekan cara-caranya untuk pemula khususnya yang untuk yang sudah sudah tahu atau yang sudah mahir silahkan untuk melihat video lainnya ya pada channel Ogunawan TIK oke kita kembalikan ke awal ukuran 12 oke kita blok dulu ya atau kita sorot kemudian kita kembalikan ke ukuran semula ya menjadi 12 nah seperti ini teman-teman ya sangat mudah dan simpel sekali langsung dipraktekan saja jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap tumbuh dan berkembang ya dengan cara like comment share and subscribe ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video yang saya upload ya oke teman-teman cukup sekian semoga video ini bermanfaat semangat dan jangan pernah menyerah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati